Mengapa Rasul menyunahkan kita sebelum makan Menyocol dulu garam kan Ambil dulu garam sedikit gitu kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel kami di One Pump Channel yang mengedukasi, mereferensi Memberikan informasi tentang seputar dunia peternakan Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak ya Karena teman-teman sudah mendukung channel kami ini ya Channel yang sederhana ini Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ini Atau yang sedang menonton channel kami ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya Dan tekan notifikasinya Biar teman-teman mendapatkan video gratis ya Dari di One Pump ya Baiklah teman-teman kali ini saya bersama anak saya ini ya Saya biasa tiap pagi dalam rangka kegiatan memberikan pakan ya Karena mamahnya sedang masak ya Jadi saya yang ngasuh nih Yang ngasuh sambil memberi pakan kambing ya Tapi kali ini saya akan mereview Ini Ini adalah lodong ya Lodong tempat garam ya Jadi garam itu sangat penting ya Bagi ternak ya Apalagi untuk manusia ya Mengapa Rasul menyunahkan kita sebelum makan Menyocol dulu garam kan Ambil dulu garam sedikit gitu kan Itu memang banyak-banyak hasilnya ya Banyak hasilnya untuk tubuh kita ya Begitu juga untuk ternak kita teman-teman Teman-teman Garam adalah hal yang wajib ya Bagi para peternak Garam juga sebagai penangka racun Racun cyanida gitu kan Biasanya yang ada dalam rumput ya Kalau teman-teman tidak Rumputnya tidak disilasi terlebih dahulu Atau tidak dipermentasi dulu ya Kalau ini sudah dipermentasi pasti aman ya Aman Beda dengan kita berikan langsung hijauan ya Begitu teman-teman Dan lodong ini sangat gampang dan sederhana ya teman-teman Teman-teman tidak usah menyuruh orang Teman-teman bisa ngerjain sendiri Ini panjangnya sekitar 2 jengkalan ya Satu Dua ya Ini 2 jengkalan Dan kita taruh garam di dalamnya ya Taruh garam Kita taruh garam Seperti ini Garam kerosok Lalu kita bisa berikan air Misalnya berikan airnya Misalnya teman-teman isi penuh ya Disini air Lalu kasih garam itu boleh juga ya Tapi kalau saya Ini saya kasih garam sedikit saja ya Kasih garam sedikit Lalu air sedikit saja ya Supaya Cepat meresap ya Ke bambunya Lalu saya Potong seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa dilihat Potong seperti ini Dan saya Sudah dipotong seperti ini Saya lubangi dengan jarum ya Jadi saya lubangi dengan jarum yang sangat kecil ya Kalau teman-teman tahu itu jarum Pentul ya Kalau disana jarum pentul Itu sebesar benang lah Sebesar benang Saya tusukkan ke sini Dan ini akan Sedikit demi sedikit Akan keluar di bambunya Baiklah teman-teman Kita lanjut kembali ya Karena anak saya Menengke-rengke ingin ke mamahnya ya Saya antarkan dulu ke mamahnya Lanjut teman-teman ya Lalu teman-teman jangan lupa juga Ini bambunya Apa ya namanya Kulit luarnya ya Kulit luarnya Kalau di saya Namanya hinis ya Di saya namanya hinis Hinisnya teman-teman ambil dulu ya Seperti ini Hinisnya Dibersihkan terlebih dahulu ya Takutnya nanti Kalau ada hinisnya Pas kambing menjilati Bisa luka tulidahnya ya Jadi dibersihkan terlebih dahulu Seperti ini ya Jadi keadaannya seperti ini Lalu teman-teman bisa Gantungkan seperti ini ya Seperti ini ya Nanti kambing menjilati sendiri ya Kambing menjilati sendiri Dan ini bagus ya Untuk Kambing itu sendiri Karena Kalau kambing yang kekurangan garam Biasanya Kayu-kayunya seperti ini ya Habis tuh Di gerogoti ya Habis di gerogoti itu Tanda kambingnya yang Kekurangan garam ya Jadi teman-teman Harus Membuat bambu seperti ini ya Dan selain dari Untuk memenuhi Kebutuhan kambing tersebut Gantungan seperti ini Dengan berisi garam Ini Menjadi solusi Kambingnya yang cerewet ya Biasanya kalau kambing cerewet itu Lumayan Apalagi kalau kandang Kita dekat rumah Kambing kita cerewet Wah luar biasa Peningnya ke kepala ya Kita sudah pas siap Makan cerewet Terus gitu kan Nah disini Ini bisa menjadi solusinya ya Teman-teman Ini bisa menjadi solusi Karena Kambing-kambing Atau domba Nanti akan Asik ya Akan asik menjilati ini Sehingga Lupa gitu kan Sehingga menjadi terlupa Jadi Kalau bahasa Sunda Nama Anteng Ngoprek Sambil Menjilati Bambunya Jadi bisa Solusi ya Bisa menjadi solusi ya Bagi teman-teman Bagi yang Kambingnya cerewet Ini bisa dicoba ya Bisa dicoba Supaya nanti Kambingnya Tidak cerewet Kalau saya Coba pakai ini Alhamdulillah ya Yang ada kambing saya Yang cerewet Pakai ini Alhamdulillah ya Karena Dia selalu Ngoprek ya Selalu mainin Lodong ini ya Jadi ini Teman-teman ya Review Lodong Buat tempat garam Sesedara-terara ini Jadi teman-teman Gampang banget ya Kita bikinnya Ini saya Bikin sendiri ya Tidak menyuruh orang Tidak menyuruh orang Karena ini Gampang sekali Teman-teman Itu ya teman-teman Video dari Diku Anpam Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman ya Dan terima kasih ya Teman-teman Yang sudah menyaksikan Video saya ini Mudah-mudahan Teman-teman Dalam keadaan Sehat walafiat Rezekinya diberkalkan Dan tidak kekurangan Satu apapun Serta Ternaknya Sukses-sukses Yang ternak ya Yang gak ternak Mudah-mudahan Anda disehatkan Dan diberikan Keliluasan rejeki Amin ya Allah Dan bagi teman-teman ya Jangan lupa Yang belum subscribe Kalau teman-teman Suka ya Silahkan di subscribe Celan kami ini Insya Allah Kita saling sharing Kita saling memberikan Informasi Di dunia Peternakan Khususnya Peternakan Luminansia Peternakan yang Makanya rumput Dan jangan lupa Tekan Notifikasinya Tekan notifikasinya Biar teman-teman Nanti Tidak ketinggalan Video-video lainnya Dan Teman-teman Mendapatkan video gratis Dari di huapam Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat kali ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax